Hai Hai lanjut satu salamualaikum setelah saya akhwat yang insyaallah sudah siap untuk menikah Alhamdulillah tapi belum ada calonnya santai-santai santai-santai mas kalau sabar ya sabar mas karena karena masalah yang saya alami seperti ini ada yang berhasil mengetuk pintu hati tapi tidak berani mengetuk pintu rumah asyap lanjut-lanjut lanjut-lanjut ada ada yang berani mengetuk pintu rumah tapi tidak berhasil mengetuk pintu hati Bagaimana cara mengatasinya Ustadz ya 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 HP 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 itu jadi bisa ngetuk pintu hati nggak bisa ngetuk pintu rumah ini jangan-jangan ikwan yang baper-baper doang tadi tuh ya modus-modus doang dia saya kalau kalimatnya cuman dari kata-kata itu ngetuk pintu hati ngetuk pintu rumah ya jangan secepat itulah artinya prosesnya kan ta'aruf kalau yang dia maksud ngetuk pintu rumah itu adalah proses ta'aruf maksudnya langkah ke proses ta'aruf berarti betul saya kan udah sering bilang akhwat-akhwat tuh jangan sih dikit-dikit kalau ada ikhwan suka langsung suruh ke rumah ya wadilah kenal weurung langsung ke rumah ini bapak ibu ya darat gimana reunian kan girepot nanti reunian lupa Iya loh kita kan dulu komunitas boya darat repot makanya harus kenal dulu sama anaknya ngerebet-ngerebet ke bapaknya masa suruh langsung dateng kan repot ternyata bapaknya pernah ditabrak dulu kan tercik terngiang-ngiangan repot ya makanya ta'aruf dulu tetap prosesnya jangan langsung datang-datang ke rumah gitu ya ya kalau misalnya mbak ikhwan yang sudah bisa mengetuk hati kok dia enggak segera ngajak ta'aruf ya mbak aja yang minta akhwatnya itu tadi tuh sebut saja Mbak siapa maknamannya nggak ada Mbak Mawar aja ya ya bukan nama sebenarnya yang bilang aja sama Mbak Mbak Mawar tadi bilang aja sama Mas Kamboja Mas ya jadi ajaklah dia itu Mas Antum itu kok Akhi Antum itu kok deket-deket deket-deket japri-japri Antum itu mau serius atau cuma mau temanan doang tanya aja gitu kalau cuman untuk seneng-seneng ngobrol-ngobrol chat-chat Afan ya saya tak apa ya chattingnya nanti aja sama suami saya gitu saya akan jaga diri saya gitu kepada yang halal aja nanti kalau Antum mau serius ya serius aja kita taruh serius beneran gitu Nah gitu kan ya nanti kita tinggal cari pihak ketiganya siapa terserah gitu di yang disepakati mereka berdua udah gitu jadi jangan cuma main DM 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 tapi terus enggak kita action Aduh gila nih lah Nuri waduh nggak usah